Gimana cara mengatasi biar mereka gak malas minimal? Kalau saya bilang untuk melawan rasa malasnya, coba dulu ya Bang. Maksudnya coba itu ya, mungkin sekarang bisanya cuma lima ya Bang. Dan terkadang orang-orang ketika merasa sudah gak kuat lagi, besoknya dia udah mulai timbul rasa malasnya semakin besar lah ya. Kalau saya bilang ya, semua itu berproses. Walaupun baru sedikit ataupun belum kuat sama sekali, coba dulu aja pelan-pelan nantinya akan jadi suatu kebiasaan. Kalau udah dirutinkan ya Bang. Kita kasih solusi. Kelihatan bangetnya yang Golking Zarif. Hei, ini orang ini. Gila, banyak banget dong komen-komen begitu dah. Iya Bang. Kenapa sih pada nyinir lu ya? Pada benci lu ya? Ada beberapa yang benci. Tapi kalau netizen ya paling ikut-ikut aja Bang. Iya oke. FOMO lah. FOMO ya. Nih, TikToknya 2,5 juta followers. Rata-rata memang pengusaha-pengusaha butuh lu nih Bro. Lu terkenal ya model Zafer juga iya. Pokoknya tentang maskulinity, tentang pria, kejantanan, biar malam on terus, biar joss. Itu abang ya? Saya belum berkata. Iya kan? Nah, maksudnya banyaklah cerita tentang pengusaha wajib kayak begini. Kenapa? Karena mereka tuh, wow. Hidupnya kan siang jadi malam, malam jadi siang kan. Nah, sehingga kalau nggak fisiknya kuat. Plus, mungkin lu juga bisa, apa ya, ngejawab kelukesah gua pribadi terkait kan gua juga praktisi diet. Tapi dietnya bukan yang kayak, gua tetap happy lah, gua bisa makan banyak apa segala macam. Kuncinya adalah kalau gua banyak belajar juga dari Om Aderai, pernah gua undang juga sama beliau. Kuncinya apa yang lu asup di pertama kali sebelum lu buka puasa. Kan fasting ya? Fasting. Intermittent kadangnya. Eh, breakfast. Yang bener kan breakfast ya berarti ya di jam buka puasa gitu ya. Nah, bukan di pagi nih. Nah, gua banyak lah trik-trik kapan mulai makan ya. Dan yang paling penting dari yang terpenting adalah, nanti lu bisa bocorin juga nih. Ternyata kuncinya kalau di gua, gua pengen dietnya atau makannya gua asup tuh apapun, anything, bebas. Tapi yang gua punya resep adalah, satu komposisi atau produk atau makanan yang bisa penahan lapar. Nah, gua kuncinya di situ yang penting. Nah, nanti lu bisa cerita versi lu ya. Kalau gua sih sebenarnya bocorannya ya serat atau segala macam, cuma mungkin nanti lu bisa kasih tau. Karena sebelum makan gua penuhin itu dulu. Nah, jadi gua bisa makan apa aja, habis itu yaudah. Kan masalahnya diet kan rata-rata kan paling males sih nahan laparnya kan. Nah, lapar sama udah terbiasa makan enak jadi kayak, ninggalinnya kayak ini yaudah ya. Gak ini lah, gak biasa lah. Iya, itu aja kuncinya kan. Ya, mau makan kayak gimana pun gua sebenarnya pengen gitu. Tapi begitu dikurangin, atau mungkin saatnya waktu berhenti, tapi abis itu gak makan lagi. Karena mungkin ada yang bilang, enggak makan malam nih. Nah, tapi kan lu lapar tengah malam ya. Kunci dia pernah lapar itu, makannya seru lah. Yang gua jalanin, tiga bulan gua turun 40 kilo. Tiga bulan? Yes. Ya, kuncinya gua ngasup, atau makanan yang gua asup adalah yang lebih memprioritaskan yang menjadi penahan lapar. Oke. Nanti lu bisa bocoran juga versi lu, gua mau belajar juga. Oke, oke. Apa sih sebenarnya sih makanan-makanan yang bisa memperpanjang penahan lapar tadi gitu ya. Bro! Yoh, haters lu banyak juga ya? Abang juga kan? Iya, betul. Sama gitu, Bang. Iya, iya, tapi kayaknya gak tau dibanyakan lu lah, followers sebanyakan lu. Jadi lu bisa cerita deh, sebenarnya konten-konten tentang motivasi buat para pria, mentality, masculinity, dan seterusnya. Ini kenapa mereka butuh gitu lah. Sampai akhirnya lu coba dalemin di rana itu. Dan asik sih konten-konten lu. Apalagi tadi sebelum syuting juga lu push up sampai 100 kali. Gile. 10 kali gua udah ngap, bro. Gila panas, Bang. Basically lu apaan sih wajib militer ya? SMA. SMA saya taruh Nusantara kalau bantau. Oh, taruh. Jadi SMA saya semi-militer, Bang. Yang dimana diwajibkan untuk setiap hari itu. Lari, lari pagi, terus abis itu push up, pull up, sit up. Gitu, Bang. Jadi memang suatu kewajiban waktu saya SMA ya. Dan itu saya terapkan sampai sekarang ini. Magelang ya? Magelang. Sebelah akademi militer, Bang. Oke. Di Tarnus itu memang, itu umum nggak nih? Umum. Umum, Bang. Oke. Dan lu banyak dapet di situ, akhirnya sekarang lu bikin konten-konten seperti ini. Apakah lulusan Tarnus pasti sangat dekat dengan bodybuilding apa segala macam? Enggak juga sebenarnya, Bang. Sebenarnya lulusan Tarnus itu dekatnya dengan disiplin dan kemandirian ya. Itu yang poin dan mental ya. Itu poin utama yang dilatih di sana ya. Akademi udah pastilah akademinya otaknya. Cuman yang membedakan kalau yang saya lihat dari didikan yang lain adalah disiplinnya, kemandirian dan mentalitasnya. Itu yang saya bawa sampai sekarang. Kalau untuk lulusannya apakah masih menjaga badan ya, sebenarnya nggak semuanya, Bang. Itu kan tergantung keputusan pilihan masing-masing ya. Cuman kalau karena kita sih di sana sudah ada basic, sudah ada ilmu-ilmu tentang kebugaran dan gitu-gitu ya, jadi tinggal dilanjutkan aja lebih gampang. Dan buat saya lebih gampang jadinya. Gampangnya di mana? Gue ngeliatnya kayak, emang gini deh, kita runut ya sebelum nanti, gue juga sebenarnya penasaran juga karena memang ini adalah channelnya pengusaha, tempat tongkrongnya pengusaha gitu kan. Jangan ngaku pengusaha kalau belum nonton kasih solusi gitu ya. Nah maksud gue, kan lu juga ada keliling-keliling UMKM ya? Betul, betul. Gerobak-gerobak UMKM sebelum lu makan lu timbang dulu nih kalorinya, kebutuhan kalori lu terpenuhi apa nggak gitu ya. Makanya lu nimbang telur rebus apa telur balado, seberapa banyak, aku tuh ngejar berapa gramnya, ya kan? 300 gram, jadi lu mana-mana buat timbangan. Gue lucu banget, gimiki itu seru banget. Nanti lu sebelum pesan, lu timbang dulu tuh mau beli kebetulan ketupat sayur untuk memenuhi kebutuhan asupan otot ya. Nanti kita kupas deh. Orang kan males ya, kalau motivasinya bentuk badan deh, olahraga deh, push up deh. Kenapa lu jadi ke situ ya, minat deh? Gimana cara mengatasi biar mereka nggak males minimal? Cara mengatasi biar nggak males ya, Bang? Kalau jujur ya, sebenarnya tuh kalau untuk masing-masing orang, saya nggak bisa kasih cara yang paling efektif buat ngatasiin males, Bang. Karena itu semua kembali ke ini kita sendiri kan, niat kita mau memulai kapan, gimana. Cuman kalau untuk bisa memulai dengan pembentukan fisik ini, dengan push up, pull up, dan lain-lain itu ya, Kalau saya bilang untuk melawan rasa malasnya, coba dulu ya, Bang. Maksudnya coba itu ya, mungkin sekarang bisanya cuman lima ya, Bang. Mungkin bisa lima, cuman kuat lima. Dan terkadang orang-orang ketika merasa sudah nggak kuat lagi, besoknya dia udah mulai timbul rasa malasnya semakin besar lah ya. Udah banyak lah alasan. Kalau saya bilang ya, semua itu berproses, walaupun baru sedikit ataupun belum kuat sama sekali, Jadi coba dulu aja, pelan-pelan, dan nantinya akan jadi suatu kebiasaan kalau udah dirutinkan ya, Bang. Oh gue tau tuh, maksudnya kalau lu ngegas langsung 20, 50, besoknya jadi males ya? Ya jangan-jangan. Mendingan jadi kalau lima, lima aja, kalau jadi cemen dong. Maksudnya pembentukannya jadi nggak maksimal. Justru itu yang lebih baik, Bang. Kalau dilakukan secara rutin. Makanya saya pernah baca kata Rasul ya, kebaikan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit lebih baik daripada yang dilakukan secara masif, tapi cuman sekali, dua kali. Dan tubuh kita pun juga seperti itu. Kita kayak misalnya saya sampai bisa push up 100 kali itu ya awalnya bukan saya bisa push up 100 kali juga. Dimulai dengan saya nggak bisa push up sama sekali kan. Tapi saya rutin kan, lima kali push up, hari ini kuatnya cuman lima oke. Terus nanti paginya kuat cuman lima, siangnya coba lagi lima, sorenya coba lagi. Nah besoknya saya tambah lagi, saya tambah lagi perlahan-lahan-lahan, ya akhirnya akan tercapai lah itu Bang. Jadi ya pelan-pelan. Oke, berarti ngaruh juga nggak ke masa otot lo? Maksudnya kan dengan lo push up 5, nambah masa ototnya sekian, akan mempermudah ke 10. Atau dibalik anglenya, ada nggak yang masa ototnya luar biasa, tapi nggak ngejar juga 50 aja udah syukur. Jadi maksud gue tolak ukur yang bisa bikin push up tuh lancar, badan fit itu ototnya kah, berarti tinggal banyak-banyakan otot aja dong? Nggak juga. Tolak ukur yang bisa apa terima? Bisa lo push up sebanyak itu gara-gara ototnya besar. Ada nggak kalau ototnya besar, tapi tetap nggak bisa lebih dari 50 misalnya? Ada juga yang ototnya kecil, bahkan mungkin nggak kelihatan, tapi bisa push up 50. Karena kalau cuma bahasnya tentang push up doang ya Bang ya? Kalau cuma tentang push up ya, push up itu nggak cuma tentang otot juga, ada sendi juga yang bermain kan? Ada tekniknya juga. Itu kalau cuma push up. Tapi kan ini kalau overall, untuk badan yang fit dan lain-lain ya, sebenarnya nggak tolak ukur kekuatan itu bukan cuma dari masa otot ya Bang ya? Ada tolak ukur lainnya. Kebiasaan itu pun berpengaruh juga. Karena banyak yang saya temui yang ototnya mungkin nggak sebesar saya, nggak sebesar bodybuilder, tapi dia bisa push up 100. Yang dimana itu berpengaruh juga dari dia biasa melakukannya, tapi kenapa ototnya nggak besar, nggak sebesar orang-orang yang bodybuilder atau apa ya? Karena ada pengaruh lagi di luar itu ya asupannya itu. Salah satunya itu protein kan? Kalau kita mau membentuk otot ini, salah satu asupan yang penting itu untuk pertumbuhan, perkembangan otot ini kan protein, Bang. Protein dari makanan. Kayak abang lihat, kuli-kuli. Mereka kuat. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih kuat dari orang-orang yang gym ya. Angkatnya bisa sampai berapa ratus kilo kan? Mungkin. Nah tapi kenapa badan mereka nggak sebesar yang bodybuilder atau apa? Ya salah satunya unsur faktor di luar dari latihan mereka ada juga pola makannya itu asupan makanannya. Makanannya kan cuma nasi doang, Mas Hambel. Nah itu. Mana proteinnya? Nah itu. Oh makannya nggak naik. Makanya. Tapi keker bro? Keker tapi kan kayak lebih kecil ya Paknya. Oh paham gue maksud lo. Kalau kuli-kuli gitu ya contohnya ya. Ya jadi keker tapi maksudnya kering bukan yang palking gitu ya. Ya betul. Karena ada faktor asupan itu di luar dari faktor latihan yang biasa mereka lakukan. Jadi akan gitu-gitu aja ya? Dan ya kalau selagi asupannya masih kurang ya mungkin untuk mencapai lebih besar lagi akan lebih sulit Bang. Oke. Ini asik nih kita bahas tentang kesehatan ya. Sebelum bahas diet juga yang benar gimana sih cara cepat turunin berat badan gitu ya. Gue kemarin ketemu Tirta. Dokter Tirta. Tirta bilang, ini Tirta kalau salah koreksi gue ya. Jadi waktu itu kita ketemuan lah di sebuah launching product brand gitu ya. White Nose ya. Maaf kalau gue lupa ya nama pengejaannya. Di Senayan. Di situ ada dia. Terus dia bilang, oh kurus lo der. Gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngebahas gini, kurang lebih begini Tirta bilang. Orang yang makan banyak, apapun itu bentuknya, tapi kalau dia pakai untuk olahraga dan seterusnya, itu pasti sehat. Nah, turunan yang kedua sama ketiganya lebih ekstrim lagi nih. Orang yang ngerokok, bukan benarkan untuk orang ngerokok ya. Bukan benarkan untuk ngerokok ya, ini disclaimer. Orang yang ngerokok sembari dia olahraga, lebih baik kehidupannya ketimbang orang yang gak ngerokok tapi dia gak olahraga. Oh ya betul. Serius loh. Kalau pendapat saya betul itu. Bukan membenarkan orang ngerokok ya. Ini perbandingan kiasannya aja ya. Oh ya, tapi ngerusak organ tubuh rokok. Bagi yang berpikiran seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya tidak, aktivitasnya bukan aktivitas yang bisa membantu mengembangkan kesehatan tubuh ya, sama aja bang. Kayak misalnya aktivitasnya cuma duduk aja. Ya, tubuhnya gak sehat juga. Justru lebih bagus, ya bukan membenarkan ngerokok tapi lebih bagus. Walaupun ngerokok tapi dia beraktivitas yang, kan karena kita olahraga ini sebenarnya bukan cuma otot doang ini bang. Bukan cuma fisik luar. Misalnya lari. Lari itu kan kardiofaskular juga. Kardio untuk peredaran darah kita, untuk kesehatan jantung kita kan lari. Paru-paru gitu. Oke, terus ada lagi yang perdalaman ya. Lebih tajam lagi. Ketika kita ngomongin mengenai, apa ya bahasanya ya, ya masih diran olahraga juga sih ya, tapi lebih ke masa otot. Yaitu katanya percuma lu mungkin diet, 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 tapi masa ototnya gak dinaikin. Karena kuncinya salah satunya adalah otot. Itu gimana sih maksudnya? Pentingnya masa otot tuh maksudnya kenapa sih? Kayak gue nih, berarti gue salah dong gue gak naikin masa otot. Kurus doang gitu. Kalau salah enggak ya bang ya. Cuman kalau mau lebih baik lagi, lebih bagus lagi, diet dibarengi dengan menaikkan masa otot. Karena apa? Otot kita ini butuh kalori juga bang. Dia membakar kalori juga. Otot membakar kalori. Jadi ketika kita, masa otot kita lebih tinggi, kalori yang dibutuhkan oleh tubuh pasti akan lebih banyak lagi. Jadi akan lebih mudah untuk diet. Terti bang? Oke. Karena diet ini kan sebenarnya kalau garis besarnya diet ini yang sangat mempengaruhi salah satunya adalah defisit kalori itu. Dimana kalori yang masuk ke tubuh kita itu lebih sedikit daripada kalori yang kita keluarkan. Nah dengan adanya masa otot yang lebih tinggi, otomatis tubuh kita membutuhkan kalori yang lebih. Dan jadi kalaupun kita makan makanan kita biasanya, tapi dibuat tubuh kita itu masih, kalori dari makanan kita biasa itu masih kurang. Kalau misalnya dengan masa otot yang lebih besar lagi ya. Oke. Ya, karena otot membakar kalori juga bang. Wow, oke. Makanannya butuh dinaikin masa ototnya. Nah otot butuh protein. Butuh protein juga, betul. Oh, jadi untuk naikin masa otot berarti butuh protein. Begitu proteinnya sudah dibutuhkan, sudah terasup dengan baik, masa otot naik, ototnya nanti akan nyedot kalori. Ya, dibandingkan orang yang berotot dibandingkan orang yang nggak terlalu berotot, ya pastinya orang yang lebih berotot ini dia butuh kalori lebih banyak dibandingkan yang tidak. Walaupun tinggi badannya sama, berat badannya sama. Oke, meskipun makannya juga banyak lebih sembarangan, lebih banyak kalorinya, manis-manis, dia akan kesedot ke otot. Iya, intinya otot itu membakar kalori. Oh, otot membakar kalori, bukan nyedot kalori. Definisi tentang kalorinya didevisitkan itu karena ototnya itu ngebakar kalori. Iya, otot itu membutuhkan kalori itu. Gila, nah berarti kuncinya adalah di otot dan protein. Harus lo seimbangin tuh, berarti protein lo asupannya harus terjaga. Makannya pakai efolin. Betul, betul, betul bang. Nanti belinya di, ini ya, keranjang kuning gue. Iya, tuh, gue bantuin tuh, ya kan. Jadi belinya di efolin, eh belinya di efolin. Beli untuk mencukupi asupan protein lo, whey proteinnya dari yang jelas-jelas aja. Tapi bang, tidak harus sebenarnya. Tidak harus beli efolin? Karena banyak orang yang salah. Tidak harus beli efolin? Kalau mau beli, harus beli di efolin. Tapi apakah harus menggunakan suplemen, whey protein, dan lain-lain? Jawabannya tidak, kalau saya jujur ya bang. Ya, ntar jadinya penjualannya kecil doang efolin. Gak gitu? Oh enggak. Jadi, ya ini jujur nih, jujur. Kenapa tidak harus? Karena sekarang salahnya ini banyak orang yang berpikir kalau mereka mau menaikkan masa otot, mereka pengen lebih berisi, pengen lebih kebentuk badannya. Mereka harus konsumsi suplemen ini, mereka harus konsumsi suplemen ini. Mereka harus minum whey protein ini, harus minum whey protein ini. Jawabannya enggak, jawabannya tidak harus. Karena dengan makanan pokok pun, tubuh kita sudah tercukupi bang. Asal tadi diperhatikan ya, proteinnya. Nah, dari makanan pokok ini misalnya ada ayam itu tinggi protein kan. Iya. Telur, dan lain-lain, tahu, tempe. Nah, kenapa ada suplemen ini? Kenapa ada whey protein, kenapa ada susu-susu protein, kenapa ada efolin? Karena terkadang, banyak orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan protein hariannya. Apalagi misalnya nih, saya butuh protein 200 gram, misalnya ya bang ya. Kalau cuma dari dada ayam, dada ayam itu kan 100 gramnya itu, proteinnya sekitar 30 gram bang. Berarti, kalau saya butuh 200 gram protein, berarti berapa tuh? 30 berarti 3, 7 lah. Berarti saya harus 700 gram dada ayam. Itu lumayan banyak ya bang. Lumayan banyak. Nah, suplemen ini ada supaya kita membantu lah. Jadi, nggak perlu lagi repot untuk supaya mencukupi protein ini, harus mukbang protein banyak-banyak. Sebenarnya suplemen ini untuk memudahkan itu. Jadi, tinggal minum aja kan. Tinggal minum udah dapat protein segitu ya kan. Enak juga kalau kebanyakan dada ayam apa segala macam ya kan. Enak kalau kebanyakan kan. Jadi, adanya hadirnya suplemen ini, hadirnya efolin itu, untuk memudahkan orang-orang yang pengen mencukupi asupan proteinnya dengan cuma minum doang. Oh, emang sebesar apa proteinnya di kandungan whey protein itu? Lumayan bang. Cuma dengan minum, paling kasih air 200 mili, itu udah dapat 27 gram protein. Kalau isolin ya. Dimana 27 gram protein itu kalau di dada ayam kan dia udah 100 gram dada ayam ya. Ini tinggal minum doang. Nah, tapi balik lagi tuh. Suplemen itu tidak mengganti makanan pokok. Jadi, nggak boleh sama sekali kita untuk protein cuma dari suplemen doang. Oh, itu kuncinya. Ya, mau gue aja lo pakai efolin, whey proteinnya misalnya. Atau apa lagi sih? Biasanya whey protein doang ya? Yang buat protein. Banyak, ada efolin itu, ada isolin, efomas, ada efogreen. Sebenarnya banyak sih bang, whey protein. Banyak, ya lo cek aja lah. Nah, tapi artinya jangan juga lo ninggalin makanan pokok. Betul, nggak boleh. Lo cuma minum doang dari pagi sampai malam. Salah juga dong. Sakit. Iya lah, maksudnya kan sel-sel lo itu kan butuh makan. Butuh yang lain. Butuh lemak. Butuh lain. Oke. Nah, ini sekaliannya kita bahas. Terus kalau versi lo, kuncinya untuk diet yang memang dia mau bisa makan sembarangan, bisa makan apa aja, terus segala macemnya. Meskipun dia dibatasi secara jam misal. Ya kan? Intermittent fasting. Jadi kayak puasa. Buka puasa, intermittent fasting yang gue lakukan. Nah, itu yang gue pilih. Kenapa? Karena paling simple. Karena paling enak ruang gerak gue. Ruang gerak ini maksud adalah makan bisa sembarangan, apa aja. Cuma memang di jam-jamnya. Nah, tapi nggak ada yang sempurna. Ada pasti sisi minusnya, negatifnya. Yaitu yang mungkin, kalau gue sih enjoy-enjoy aja ya. Tapi mungkin kalau lo mindset-nya adalah baru mulai apa segala macem, intermittent fasting, ya cuma makan lo 6 jam, 8 jam. Atau makan 4 jam yang ekstrim gitu ya. Ya, maksimal 8 jam lah. Nah, abis itu udah dilapar lagi tuh besok paginya. Atau mungkin besok siangnya. Nah, makanya gue ternyata pelajari. Apa nih? Kalau gue mungkin orang bisnis atau orang marketing ya. Gimana cara memperpanjang gue untuk memperpanjang kenyang dan memperlama penahan lapar gitu. Oh, ternyata ya kandungan-kandungannya harus gue isi. Jadi nggak bisa ngasal juga. Dalam arti makanan bisa sembarangan, tapi minimal ada makanan-makanan yang mengandung serat. Ya. Nah, itu gue kuncinya. Gue jadi kepikiran juga ya, kenapa gue nggak bikin satu minuman bubuk yang kayakan serat ya. Boleh bang. Iya nggak sih. Saya mau coba itu. Iya kan? Iya. Asik juga tuh, karena kan terbukti. Karena gue memperkaya serat untuk menahan lapar, selain memang makanan pokok yang bener-betul dianjurkan sama menkes misalnya, yang 4 sehat 5 sempurna misalnya, istilahnya gitu kan ya. Nah, gue jadi kepikiran tuh daripada gue berbanyak makanan-makanan serat. Contoh serat apa misalnya? Yang bagus untuk penahan lapar. Kalau yang saya tahu untuk membantu kenyang lebih lama, penahan lapar itu pisang, Bang. Pisang? Oke. Ya. Pisang. Betul. Iya, betul ya. Gue pakai pisang. Atau gue 3 pisang, 4 buah, apa segala macemnya. Berarti abang kalau misalnya lagi lapar nih abang makan pisang gitu? Iya pas di jam buka gue, atau mungkin bukan pas lagi lapar, kan gue intermittent fasting. Iya, iya, iya. Anggap lah 8 jam nih misalnya gue. Iya kan 8 jam makan, 16 jamnya puasa. Di detik-detik menuju ke 8 jam, gue makan pisang. Panjang bro. Nggak cuma pisang tapi yang gue makan. Sebenarnya imbang sih ya. Pisang sama, eh gue bawa cuarin di sini kali ya. Nah ini kan banyak banget soalnya yang nanya. Bang, spil dong bang, spil dong bang, spil dong bang, spil dong bang. Justru gue minta masukkan nama lo nih. Oke. Yang kedua, kacang pistasio. Bahkan Dima sadar nggak waktu kita umroh kan? Kemarin kan banyak lah kalau di Saudi ya. Di sini juga banyak. Tapi kan agak sulit nyarinya pistasio. Alpukat pistasio. Atau mungkin pistasio-nya yang kita beli di Bin Daud itu ya. Kalau temen-temen gue yang pada berangkat atau staff kasih solusi pada berangkat umroh, kita punya travel umroh juga kan, kasih umroh ya. Kasih umroh ini. Nah, itu gue tau tuh, gue baliknya tuh bawa seplastik kacang pistasio. Gue gak aduh. Di jam buka gue ya. Oh, berarti abang buka-buka dari intermittent fasting itu bukan... Makan. Makannya pistasio dulu? Serat dulu udah pasti. Apapun itu bentuk seratnya. Buah, sayuran. Ya kan? Biji-biji juga berserat kan? Nah, itu rumusnya Om Adera itu. Ya, Om Adera. Om Adera bilang buka dengan yang serat dulu, sayur dulu, apa segala macamnya. Gue buka pakai itu. Ya, kalaupun misalnya ada yang mengandung serat yang lainnya, gue buka pakai itu. Buka. Abis itu makan. Makan jorok lah dalam tanda kutip ya. Makan ini lah, nasi kebuli lah. Makan apa lah, ya gorengan lah, apa segala macamnya. Dan ditutupnya, di pas gue ngambil yang mungkin 6-8 jam, di jam buka puasa gue, barulah tutup pakai berserat. Gue gado kacang pistasio. Gue gado biji-bijian. Yang berserat lah. Biji-bijian kan rata-rata begitu kan. Apapun biji-bijiannya, mau cemilan biji-bijian ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, terutama salah satunya adalah pistasio ya. Ngefek banget bro pistasio. Abang jadiin minum nggak? Yes. Di blender ya? Yes. Oh, iya. Jadi kebukaan dari rahasia gue nih. Iya, iya, iya. Dia di minum. Kadang saya campur alpukat tadi ya, pakai alpukat, di blender. Makanya kan waktu kita makan yang malam yang di Saudi itu, yang di Star Juice itu ya, City Star itu ya, tempat jus langganan kita kan. Itu tanya deh, anak-anak Dimas, Aldan, anak-anak tour leader dan videographer gue lah. Itu gue mesen pistasio di blender sama alpukat, itu customnya disitulah. Ini emang custom nih? Iya, iya. Nanti lu mau cari juga ya. Iya, iya. Bener ya, bener ya. Gue blender tuh. Iya nggak? Untuk memperenaknya, untuk memperenaknya, untuk memperenaknya, pakai madu. Iya kan? Di pelintirin dalam, berapa nih? 5 liter, tapi segini kita belinya berapa waktu itu ya? Yang 5, enggak, 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 piecesnya, botolnya. Beli 5. Jadi seliter-seliter beli 5. Gue pam, 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 pam. 5. Terus ada yang botolnya gedenya lagi ya, 5 liter juga ya, kayak galon kecil. Itu gue beli tuh. Udah, di cafe itu, disana gue custom. Di Saudi soalnya, cuma bisa digitu di Saudinya. Karena kan banyak pistasio, karena dia ada menu pistasio kan. Gue, saya, Dimas, siapa lagi? Aldan, Pacecep ya? Sama ini kita, sama Jamaah kita. Siapa lagi yang berangkat ya? Ustadz Kiki, Denny juga ya. Mutawif kita dan seterusnya. Gue minum, gue gado-gado. Di jam buka gue loh. Gue udah enak apa segala macemnya, setelah makan berat ya. Panjang. Lo tau nggak gue jam buka puasa gue berapa? Berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore? Ini gue lagi puasa nih. Masih, Bang? Masih lah, maintain. Lagi maintain. Jam 5 sore. Masuk akal nggak kira-kira? Setiap gue buka makan pertama kalinya, bukan sarapan pagi, bukan makan siang, gue jam 5 sore. Setiap buka puasa. Terus, besoknya? Jam 5 sore lagi. Cuman sekali, Bang? Iya, jam 5 sore. Iya kan, jam 5 sampai jam 12 malam. Kan 4 sampai 8 jam, kan? Iya, betul. Iya, gue bisa makan malam lah intinya. Makan apapun. Ujungnya, tutup pakai itu. Pistasio di blender. Jadi kenyang lebih lama ya, Bang? Panjang, Bro. Iya, iya. Gue nggak ngerasa lapar, Alhamdulillah. Kenyangnya panjang banget. Nah, karena kuncinya adalah ternyata, lu tutup dengan penahan lapar. Makanya, ya gue belum pernah buka sih sebenarnya. Gue 3 bulan tuh 40 kilo gue turun. Jadi buka dengan serat, tutup dengan serat. Seratnya yang tinggi serat. Iya, iya. Sampai besoknya tanggal jam 5 lagi balik lagi. Jam 5 lagi. Nggak ngerasain. Eh, putih aja udah. Boleh itu. Banyak. Buat yang mau diet ya, Bang? Iya, iya. Kalau lu kan mungkin lagi ngedein ya. Itu di gue. Makanya, itu. Makanya justru gue mau ngobrol sama lu juga. Apa nggak? Soalnya, gue mikirnya gini. Pilihannya dua sih, Bro. Entah itu gue bolak-balik umroh untuk ngejar si pistasio-nya, atau gue bikin produk sendiri di pabrik gue buat minuman yang tinggi akan pistasio untuk penahan lapar. Pilihannya itu doang sih. Kalau abang mungkin bisa bolak-balik umroh, kan? Kalau yang lain kan, butuhnya mungkin produk abang itu. Itu dia. Kalau lu pengen bikin, nanti gue bikinin ya. Coba komen di bawah deh. Mau, Bang, gitu, misalnya. Atau kita... Ini, Bang. Collab, Bang. Ayo, gue. Beneran, ya? Oke, siap. Gue bikinin, ya? Gue siapin 3.000 pieces, nih. Oke. Kita custom. Custom, ya? Buat nurunin berat badan. Iya. Nanti pake versi lo. Iya, siap. Gue, iya, ya? Iya, siap. Nanti dengan tipe olahraga lo. Oke, siap. Gue mah serius, gue. Siap, siap. Bisa main-main, nih. Nanti gue mau kontak langsung di orang pabrik, nih. Siap. Jadi, pistasio bolak-balik capek. Mendingan gue bikin aja, kali, ya? Iya. Serbuk aja biji-bijian. Kasihlah 18 biji-bijian. Kasihlah. Banyakin fokus pada pistasio. Karena aku sih ada di situ. Banyaknya, memang produk-produk kayak gitu, memang banyak biji-bijian, Bang. Jadi, saya rasa itu, Abang, udah tepat lah itu. Kalau ambil biji-bijian. Nah, itu gue minta masukkan juga, nih. Sama lo, nih. Berarti gue udah bener, ya, pilihannya. Gue kemarin lagi ngeramu, sih. Merancang untuk bantu kawan-kawan, yang untuk menurunkan berat badan, gitu. Dan seterusnya dengan cara yang bisa makan sembarangan, dalam tanda kutip. Meskipun lo juga memiliki teman penahan lapar lo jadi lebih panjang, gitu, loh. Iya, betul. Berarti biji-bijian udah bener, ya? Iya. Kalau yang saya lihat, ya, Bang. Karena apa? Grains, ya. Apa sih? Grains. Iya. Multi-grains. Iya, multi-grains, mereka bilang. Ada beberapa di Indonesia, udah ada, ya, cari. Mungkin butuh buat ini berbeda, ya, Bang. Oh, iya, dong. Bedanya adalah ya, dia banyak biji-bijian, tapi kalau gue juga mungkin lebih banyak biji-bijian, tapi nggak fokus di situnya untuk penjelasan komunikasinya. Tapi lebih kepada penahan laparnya tadi. Karena kuncinya ternyata itu, tuh. Gitu. Jadi, berarti udah bener kandungannya, seratnya, dan seterusnya di nahan laparnya, ya. Boleh nanti kita kolaborasi, nih, Bro. Oke, siapa? Iya. Mantap, ya. Nanti juga lo berbagi juga tips and triknya. Iya, oke. Iya, kan? Soalnya, ternyata cuma dua, Bro. Permasalahan ini sebagai di ujung obrolan dari gue, nanti versinya nanti lu tinggal lanjutin lagi, ya. Gue pengen, banyak yang pengen gue gali, lah. Intinya ternyata di otak sama di asupannya. Mindset, maksudnya. Mindset, jelas. Brain lo, otak lo, sama yang lo asup. Poinnya kan sebenarnya itu. Ya, maksudnya lo mindset lo dibenahin. Oh, ternyata cara mainnya begini. Oh, ternyata harus yang lebih perpanjang penahan lapar, ya. Oh, ternyata mindset pas lagi lapar tuh begini. Kalau gue sih bener-bener dari otak dulu tuh. Jadi istilahnya edukasi dan kecerdasannya gue naikin dulu. Brain-nya baru ke grain-nya. Baru ke apa yang dimasuk. Nah, kalau versi lo gimana? Gue pengen belajar juga nih sama lo nih. Versi saya sebenarnya sama juga, Bang. Pertama, mindset ya. Apa yang harus dibenahi, apa yang harus dimulai, apa yang harus dihindari, barulah asupannya. Tapi ada satu lagi, Bang. Yang abang bilang tadi justru itu yang betul kata Om Adera itu Om Adera? Om Adera yang pasti makan pertamanya itu dengan serat atau sayuran ya? Oh, bukan. Yang ini, Bang. dengan adanya otot itu lebih membantu. Oh ya, itu Om Adera juga? Om Adera, ya. Om Adera yang ngomong disini? Nah, jadi tadi abang bilang ada mindset sama asupan. Kalau saya, ya saya tambahkan tadi yang sesuai kata Om Adera. Jangan lupa juga untuk bisa lebih kalau mau diet ya, Bang. Mau diet untuk bisa lebih efektif, lebih efisien. Coba juga ditambah dengan latihannya. Fisik. Otot. Untuk meningkatkan masa otot itu. Karena balik tadi teorinya itu kan yang dari Om Adera itu. Berarti tiga ya? Tiga. Brain, and grain, and muscle. Muscle. Brain, grain, muscle. Iya. Oke. Di luar itu juga dapat bonus juga dong, Bang. Maksudnya kalau cuman diet kan dari gendut nih, nanti kekurus. Ya. Yaudah. Tapi kalau misalnya dari gendut, di berat badan diturunin, sembari, menaikkan masa otot, nanti endingnya bukan cuman kurus. Tapi akan ideal, akan berisi yang ideal, fit. Iya, emang kurus doang. Berarti, ini sekalian nih gue curhat. Kalau udah kurus kayak begini, gue 60-an sekarang kan. 60-an? Dari 100, gue 60-an. Abang tinggi berapa, Bang? 175. Oh iya. Ya, makanya mesti naikin dikit ya kata nyototnya ya. Nah, gimana cara memulai? Buat yang udah berhasil kurus, kan insya Allah kita mau kolaborasi nih. Gue sebagai contoh kasus yang udah lagi pipik-piknya, nanti lo ingin perjalanan gue nih, biar gue bisa naik tiba-tiba masa otot, kan cakep juga tuh. Masih ada harapan. Bukan ada harapan sih. Karena aneh bilang katanya mesti digendutin dulu. Ngapain gue kurus kalau gitu? Enggak harus. Di bulking itu digendutin ya? Gimana sih, Bro? Ajarin gue dong. Bulking itu ada dua, Bang. Yang saya pelajarin ya. Ada dirty bulking sama lean bulk. Apa tuh? Dirty ini yang ya dia dinaikin berat badannya, tapi otot tetap latihan terus supaya otot, masa otot juga naik, tapi lemaknya juga naik. Itu dirty bulking itu. Jadi, liatnya dari asupannya, Bang. Asupannya ini mungkin gak bersih-bersih banget lah. Kotor juga. Intinya surplus kalori. Kalau lean bulk, dia surplus kalori juga. Tapi, sebisa mungkin kalorinya itu bukan yang kotor. Bukan kayak dari santan atau ini. Jadi, kalau yang teman-teman saya, abang-abang yang di bodybuilder itu, mereka menambah kalorinya itu dengan banyak makanan proteinnya. Kayak misalnya mereka gak makan nasi tapi makan dada ayamnya banyak sampai di blender. Karena kan dada ayam juga mengandung kalori. Tau, tau, tau. Oh, madera yang minum dada ayam di blender sih. Itu kan mengandung kalori juga, Bang. Jadi, surplus kalorinya dari makanan protein itu. Bukan dari makanan yang tinggi kalori tapi kotor. Kayak misalnya nasi padang yang santan-santan gitu lah. Itu tinggi kalori. Bisa bantu naikin berat badan. Tapi kan banyak lemaknya, banyak ini. Jadi, nanti kalau makannya kayak gitu yang naik bukan cuma masa otot kalau sambil latihan ya. Tapi yang naik juga lemaknya. Tapi ketika abang surplus kalori, kalori banyak, tapi dihindari kalori-kalori kotornya itu yang naik justru otot, masa ototnya naik dan masa lemaknya gak separah yang dirty bulking itulah. Oke, jadi saran lu gue yang mana? Karena percuma udah dikurusin ngapain gue gendutin lagi. Dan di luar dari idealisme gak mau gendut lagi lah istilahnya, memang sebenarnya yang paling bener itu adalah yang lean. Bukan, bukan gitu. Apapun itu dua-duanya bener. Ya, itu tergantung. Balik lagi. Dirty bulking sama lean bulking. Oh, sorry. Dirty bulking sama lean bulking. Lean bulking. Ya, itu lawan ya. Jorok apa gak jorok. kalau paling baik ya sebenarnya terserah bang. Kalau saya kemarin ini saya sebenarnya dari 65 ke 75 ya bang ya. Saya itu pengen banget lean bang. Pengen lean. Tapi ternyata dalam proses ya saya target tiga bulan 10 kilo naikin berat badan bang. Yang dimana buat saya itu susah banget. Dalam proses itu saya gak bisa lah capek lean bulking itu. Jadi saya dirty bulking. Saya sehari makan tujuh kali itu gak semuanya bersih. Kadang ada juga saya makan nasi padang kadang makan goreng-gorengan. Ah, oke. Nah, kalau untuk abang misalnya mau naikin lagi itu tergantung abang. Karena kalau misalnya abang mau lean bulking ini bisa tapi prosesnya lumayan harus sabar lah. Karena kan kalorinya mungkin gak sebanyak yang dirty bulking ini. Kalau dirty bulking kayak saya bisa 10 kilo 3 bulan cepat tapi ya lemaknya juga naik. Bukan kalau abang tambah dengan latihan masa otot juga pasti akan naik. Berarti dirty bulking tapi sambil-sambil latihan juga? Ya, kalau abang mau bisa. Jadi abang gak apa-apa makan bebas aja. Yang penting jangan terlalu over lah. Dihitung kalorinya dan proteinnya juga habis itu rutin latihan tiap hari. itu nanti berat badan abang naik masa otot abang juga naik. Banyak belajar gue nih. Oke, jadi yang penting gak apa-apa jorok tapi lo tanggung jawab. Gitu kali ya? Ya, gak apa-apa jorok tapi latihannya juga jangan ditinggalin. Iya, makanya tanggung jawab. Berarti lo tetap buang kalorinya dengan cara... Eh, bukan latihan itu lewat keringat itu bukannya air ya? Keringat air bang. Berarti salah dong kalau olahraga terlalu banyak yang keringatan itu ngerasa bahwa gue akan turun berat badan. Eh, turun pasti berat badannya. Kalau semakin banyak keringat yang keluar kan akhirnya ada berat juga di tubuh kita. Berarti bukan kalori yang keluar? Kalau kita sampai keringatan banget ya kadang banyak juga orang yang keluar kalori kan. Oke, jadi defisit kalori itu selain memang diet kurangin asupan-asupan berlebihan dan memang ada yang kalorinya juga ditekan gitu ya. Itu dengan olahraga olahraga yang kayak gimana? Kardio bagus bang. Kardio ini contohnya kayak lari, sepeda, berenang. Itu olahraga-olahraga yang memakan banyak kalori lah. Membakar banyak kalori mereka. Berarti geraknya bukan airnya seberapa banyak? Bukan. Geraknya itu. Oh, jalan pun? Jalan pun bisa membakar kalori juga. Tapi jalannya berapa kilo? Oh iya, pantasan di kita kalau pas umroh jalan jauh-jauh itu tuh gue balik-balik bini gue udah botak lagi kan? Balik-balik kayak tuyul loh gitu. Udah kurus banget. Setiap gue umroh pasti kecenginnya begitu kayak tuyul loh gitu. Kalori. Kebakar banget ya? Kebakar. Kalori itu kan energi bang. Kalau kita lari butuh energi banyak. Kalau kita aktivitas angkat beban gitu-gitu butuh energi juga kan? Tuh Dim, udah besok ntar sholat subuhnya kamu tuh dari Matraman ke Bogor-bogor. Puncak Bogor. Mencetatin. Nah, beda halnya bang. Jalan kaki-jalan kaki. Iya. Abang jalan kaki ke sini. Mulai besok ya? Oh iya lah. Mulai besok ya? Jangan cuma kosong tangannya kasih madu. Jualan. Jualan madu sekali. Tapi beda nih bang. Kalau misalnya abang bulking nih. Cuman surplus kalori doang. Tanpa latihan. Yaitu kalorinya kan gak kebuang kan bang. Maksudnya kalau abang cuman makan. Kan gue nekan makanan nekan makanan apa nekan makanan itu kan nurani kalori. Ngebuang kalori dong? Oh enggak. Misalnya abang mau balking nih. Oh lagi balking ya? Misalnya mau naikin berat badan. Cuman makan, makan, makan. Oh iya gak kebuang. Gak latihan. Itu kan pasti akan overload lah kalori dalam tubuh abang nih. Itulah yang jadi lemak. Lemak itu kan cadangan energi kan. Cadangan. Jadi kalori itu kalau sudah masuk ke tubuh kita banyak itu akan disimpan dalam bentuk lemak cadangannya. Itu kenapa orang obesitas gitu-gitu. Yaitu karena kalorinya itu selain dia kalorinya sangat banyak dia surplus tapi tidak digunakan juga kalorinya. Tidak dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas itu. Oh oke. Nah cara keluarinya ya itu. Contohnya kardio. Gitu-gitu bang. Lu tau gak bro kalau lari lemak atau mungkin besarnya anggota tubuh itu manusia itu beda-beda itu gara-gara apa ya? Larinya contoh ada yang ke paha ada yang ke pipi. Gue ke pipi. Bang kalau yang saya tahu itu genetik bang. Oh bukan ada asupan-asupan yang salah? Kalau yang saya tahu ya bang itu genetik. Yang saya tahu. setuju juga sih kalau memang genetik. Jangankan lemak bang otot pun ada orang yang ototnya bagusnya di dada dadanya besar ya kalau dia latihan dada besar. Tapi ada juga yang dadanya walaupun udah dilatih terus-menerus dadanya gak sebesar yang ini genetik itu bang. Kalau ngomongin dada ngegerakin kanan-kiri itu itu juga genetik. Itu gimana sih caranya? Coba lu goyangin lagi gue ngomongnya apa sih istilahnya dada-dada. Cuma bisa segini bang. Eh kok gemes? Eh gemes! Kok bisa dikit doang? Cari gara-gara mesti punya otot ya? Iya. Gimana sih? Harus ada otot ya? Lu masih gak bisa. Kalau gue kuping dong jagonya. Kuping bang. Bisa gak lah. Tawa di mas. Bisa gak bisa. Cemen zarif. Ah bisa kuping. Coba dada bang. Apa bisa gini bang? Bucanda-bucanda bang. Bucanda-bucanda. Yee tau gue. Gue kelempeng gue tau gue. Bucanda-bucanda bang. Curah gak dibalasnya. Curah pake ulti lagi dia. Sorry-sorry bang bucanda. Tapi oke juga dada lu ya. Gimana sih caranya di. Kalau dada ini push up nih bang. Hasil push up. Oh iya. Maaf ya. Saya push up cuma 5 atau 10. Aduh. Oh berarti kalau dada yang gede gitu. Itu gara-gara push up ya? Hasil push up. Oh. Digemalain sih caranya? Apanya. Meskipun gak penting ya. Tapi maksudnya. Di kode-kode gitu ya. Di apain sih? Gatau saya juga. Gatau sih bang caranya bang. Gitu lah pokoknya ya. Ah oke. Dan perempuan rata-rata sukanya badan yang. Nah ini fenomenal perempuan yang menarik nih. Jadi lu bentuk kayak gini motivasinya. Apakah memang semua perempuan suka badan kayak begini? Ada yang ngomong katanya. Gue mah geli. Lu gak takut begitu. Sementara edukasi lu tuh di konten. Menjadi lebih baik. Pria yang maskulin yang positif. Iya. Emang semua cewek suka begini? Ya kalau pun gak ada yang suka. Cewek gak ada yang suka. Saya gak peduli juga bang. Kan untuk diri saya sendiri. Bukan buat cewek. Tapi rata-rata. Lu pernah riset gak? Suka sih bang. Yang ngepas-ngepas gini masih oke lah ya. Iya. Biasanya yang gede banget. Kadang cewek takut. Bukan gak suka ya? Bukan gak suka. Keadaan. Nah. Terkait juga masalah diet. Atau segala macemnya. Sebenarnya. Sampailah di obrolan yang lu kan keliling-keliling UMKM. Gerobak-gerobak apa segala macem. Itu juga lu harus nimbang. Ini itu. Emang harus begitu ya bro ya? Kalau udah konsistensinya tuh kayak begitu ya? Iya. Kalau mulai jujur ya bang ya. Itu cuma di konten aja. Wala. Kita dibohongin guys. Kelihatan banget ya ngolking Zafir. Eh Zafir. Zafir. Zarif. Tapi ada pesan yang saya sampaikan. Maksudnya ada isinya lah. Apa isinya? Ini sebenarnya. Yang mau saya sampaikan itu. Kalau pengen bentuk otot. Pengen ataupun pengen diet atau apa. Memang kadang kita harus. Salah satu yang paling. Buat saya ya bang ya. Salah satu yang paling efektifnya itu adalah dengan. Menghitung yang masuk ke tubuhnya itu. Gapet banget sih. Awalnya emang. Teman saya banyak yang bodybuilder abang-abang itu. Mereka awalnya ngitung juga. Tapi ketika udah terbiasa kan jadi udah tau takarannya. Abang-abang tempat gym itu? Iya. Abang-abang bodybuilder lah. Mereka awalnya katanya ngitung. Awalnya ngitung juga. Nimbang, nimbang, nimbang. Dan bodybuilder banyak yang kayak gitu juga bang. Nimbang, nimbang, nimbang. Tapi ketika udah terbiasa kan udah tau takarannya. Gak perlu ditimbang lagi. Cuman berat di awal doang. Nah. Jadi sebenarnya apakah saya tiap hari kayak gini? Enggak. Cuman yang saya pengen sampaikan adalah kalau pengen bentuk otot, pengen atau pengen bulking atau pengen diet, caranya salah satu yang paling efektif yaitu ditimbang supaya tau yang masuk ke tubuh ini cukup gak proteinnya. Oke, kita hitung-hitungan aja kalau gitu. Untuk mau diet, mau bulking, mau bodybuilding atau segala macemnya, kira-kira manusia itu butuh berapa sih? Kita ngomong kalori dulu satu per satu ya. Tubuh manusia itu butuh berapa sih biar gak surplus kalorinya? Biar tetap stabil di defisit kalori. Misalnya manusia itu butuh berapa dan kan mikir gerak itu kan ngebuang kalori kan? Betul. Maksud gue yang over tuh berapa sih? Gak boleh berapa sih lebih dari berapa gitu misalnya. Kalau rata-rata manusia butuh berapa saya gak tau. Oke. Tapi kalau untuk butuh berapanya tiap orang itu berbeda bang. Contohnya gimana? Untuk menghitung kalori yang dibutuhkan itu, ada kalau abang bisa cari di Google kayak misalnya kalori kalkulator, pokoknya website-website yang ngitung kalori lah. Buka aja coba. Coba kalori kalkulator. Coba. Kalori kalkulator bang. Bukan kalkulator aplikasi rahasia itu kan? Yang begitu dibuka kodenya nanti masuk ke galeri foto yang lo simpen-simpen gak tau nama pasangan lo itu kan? Oh ini aja bang, bahasa Inggris bang. C-A-L-O-R-I-E. Kalori kalkulatornya bahasa Inggris juga. Nah itu. Itu bang. Nah saya dulu pake ini bang. Ini sebenernya kalau menurut saya gak terlalu akurat tapi mungkin mendekati lah. Nah kenapa saya bilang tiap orang berbeda? Karena untuk hitungan masing-masing orang butuh kalori berapa, butuh kalori berapa itu dilihat dari orangnya umurnya berapa, gendernya apa, tingginya berapa, beratnya berapa, sama aktivitas dia sehari-hari. Coba, pake punya gue aja. Saya angur tahun ini 35, 35 coba, 35. Mel udah pasti. Tingginya 175. Beratnya, gue berapa ya? Gue kadang 60, 63. Ambil tengah-tengah aja, berapa? Boleh 63 kali ya bang? 63, boleh 63. Karena gue lagi balik-balik tadi jalan-jalan jauh apa segala macam, 60 tuh gue. Ini 63 lah. Jadi mau ternyata berapa nih bang? 63 aja udah, 63 aja. Aktivitas abang. Aktivitasnya? Ini gimana abang, lumayan aktif atau gimana? Haha, sangat aktif. Latihan biasa ya? Ini aktivitas apa nih? Aktivitas fisik. Fisik. Fisik? Ya. Ya normal aja sih podcast. Biasa sehari berapa bang? Eh bukan, seminggu berapa kali? Aktivitas fisik ya bang? Fisik yang berat-berat? Main bola tau, seminggu sekali besok kita main bola. Seminggu sekali, kayak misalnya lari, jalan. Ya jalan tiap hari bro, masih gue ditandu. Ya kan jalan, jalan yang panjang apa gimana nih? Jalan, oh iya. Boleh coba taruh 1-3 kali seminggu bang? Ya gitu deh bang. Ringan lah, eksersiasi ringan lah abang. Ringan lah, ringan lah. Nah boleh ya kalau kulit bang. Nah, ini. Kalau abang pengen maintain weight. Ini sebenarnya kalau menurut saya, bukan pasti akurat, tapi mungkin mendekati lah. Ini gimana serba saja? Itu, kalau abang mau mempertahankan berat badan abang sekarang, ya kalori per hari abang butuh 2.136. Kalau abang pengen nurunin berat badan, menurunin biasa aja ya kalorinya sehari 1.886 kalori. Kalau pengen ekstrim banget, itu tuh di paling bawah abang. 1.136 kalori per hari maksimum. Itu turunnya berapa turunnya? Kalau dari perhitungan dia ya bang ya, perkiraan dia 1 kilogram per minggu. Oh, 1 kilogram per minggu. Coba kita ukur ya. Yang mana gue harusnya sebenarnya 2.000, tapi karena mungkin gue ngebut, dinilai pengen buru-buru. Dengan tadi ada satu asupan penahan lapar kan, jadi ngebut tuh gue. Jadi yang harusnya 2.100, gue 3 bulan, 3 bulan lebihan. 3 bulanan lah, anggaplah 4 bulan lah. 4 bulan 40 kilo ya. Sebenarnya kan gue 3 bulan sih, tapi mungkin lebih-lebih biar pas, biar enak aja. 4 bulan 40 kilo. 10 kilo sebulan ya? Iya, sebulan 10 kilo. Biar bulat ya, sebulan 10 kilo. Berarti gue ngebutnya adalah seminggu 2,5 kilo ya bang? 2,5 kilo. Yang dimana, kalau dengan 1.100 aja gue dibutuh hari itu, itu 1 kilo. Berarti kan gue 2 kali lipatnya tuh. Berarti gue sehari kalori gue 500 ya. Waktu nurunin berat waktu itu? Iya. Beda, ini kan berat abang sekarang. Tadi yang dimasukin berat abang sekarang. Kalau berat abang waktu itu, nanti hitung lagi. Oh iya, ngerti, ngerti, ngerti. Sorry, sorry, sorry. Ulang nih, ulang nih, ulang nih. Gak apa-apa, ini buat belajar. Ulang lagi. Masukin berat badan yang gue pertama kalinya. Iya, waktu itu. Yang kemarin belum turun kayak seperti 60 kilo-an sekarang. Oke. Nah, ini cakep nih. Motivasi diet buat teman-teman semua. Kita adu. Dengan cara lu yang mungkin begitu, dengan cara gue ada asupan penahan lapar. Ya, oke ya. Nanti juga, dia juga mau support kolaborasi sama gue ini. Siap. Kalau menarik, bro. Gue bangun nih di pabrik gue. Yang fokus untuk penahan lapar. Bener ya? Bener. Nanti kita tinggal bagi-bagi hasil. Siap. Asal teman-teman mau gak? Kita kasih yang everybody happy lah. Lu juga kantong dan kocek lu aman lah. Tenang aja. Saya yakin banyak yang mau sih, Bang. Iya gak? Iya gak? Bareng ya, insya Allah ya? Bareng, insya Allah. Iya, iya. Oke, siap. Misalnya gue ada pabrik. Karena kita, ya, panjang lah. Teman-teman tau lah. Jadi saya main-main push up di pabrik abang. Bener ya? Pusup di pabriknya. Ini di alat pabriknya ya. Coba, gaya saya dengan berat badan yang kemarin. Jadi buat teman-teman termotivasi nih jadinya nih. Dengan pola lu, lu harus berkorban kayak begitu untuk masukin berapa kalorinya tiap harinya. Atau lu pake penahan lapar. Ya. Nah, itu aja poinnya. Jadi lu gak perlu repot-repot. Kuncinya tuh udah gue kasih tau ya. Ya. Ya, pistachio dan kawan-kawan gitu kan. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Kan lu repot tuh nyarinya lu. Apalagi kalau mau lebih banyak lu harus ke Saudi dulu tuh pistachio. Repot. Dan ntar gue pikirin. Tenang aja. Satu tujuh lima betul. Wah, itu seratus. Wih, seratus abang dulu? Seratus bro. Seratus sembilan, sembilan lapan, seratus ya. Anggaplah seratus. Tulisnya langsung. Seratus gue. Nah, ini itu tuh. Ya, bapaknya. Aktivitinya. Dulu abang gimana? Hah? Gak pernah sama sekali? Gak ada lah. Gak itu. Gak pernah abang. Makan, duduk, padang. Dikasih dia padang, padang, padang. Makan, duduk, gitu-gitu aja mulu. Nah, berarti abang ekstrimnya itu kalau satu kilogram per minggunya abang seribu tiga ratus kan? Kalau dari perhitungan dia ya. Oke, seribu tiga ratus berarti. Tapi kan kalau hitungan gue tadi kan? Nah, dua koma lima kilo per minggu abang. Per minggu gue turun tuh. Dua setengah kilo per minggu. Dengan cara gue tadi ya, yang gue custom itu ya. Betul. Pakai asupan penahan lapar ya. Nah, berarti kalau di dua kali lipatnya lebih, artinya kalori yang berhasil gue tahan dengan cara gue nahan laparnya berarti bagi dua. Iya, di sekitar enam ratus, lima ratusan kalori ya abang per hari? Itu dikit banget itu bang. Itu mungkin bisa kalau orang nasi padang yang porsi besar itu mungkin satu makanan satu nasi padang doang gitu. Oke. Iya, lima ratus kalori per hari. Nah, kan berarti kan anggaplah seporsi itu nasi padang. Ada istilahnya. Sekarang kan omat ya, one meal a day ya. Iya. Nah, anggaplah di jam-jam makan gue tertentu, di empat jam makan, buka intermittent fasting. Yang masalah kan, misalnya ada yang ngomong, oh lu mau pake intermittent fasting curang. Eh, bukan masalah itunya. Lu coba deh, banyak nggak gagal juga di intermittent fasting. Betul. Karena dia ngga kuat nahan laparnya itu. Iya kan, nah artinya berarti gue dari empat jam makan ke kumpul cuma lima ratus kalori dan gue berhasil bertahan untuk sampai jam lima besoknya lagi ya? Iya, berarti sembilan belas jam abang ngga makan itu ya? Kan empat lima jam abang bisa makan, sembilan belas jam ngga makan sama sekali. Makin yakin gue, gue riset deh. Kalo lu mau produknya nanti bareng sama dia juga nanti kita bikin satu gebrakan, satu asupan bisa penahan lapar. Serbuk aja bro, biji-bijan aja. Yang gampang dikonsumsi bang. King Zarif. Asik juga kayaknya nih. Yang gampang dikonsumsi berarti minuman aja ya? Iya, jadi kayak abang dulu ya. Abang minum, makan terserah, minum lagi baru udah intermittent fasting. Mudah ini berarti. Mudah kan, mudah kan. Berarti kuncinya apa? Oh tak sama biji-bijiannya, sama asupannya maksudnya. Asupan, betul. Karena yang mindset lo harus jalan. Gue pake hitungan pengusaha kemarin soalnya, ini lo mindset ya? Karena kan begitu udah kosong kan mindset kan semuanya kan? Iya. Nah gue pake hitung-hitungan tuh, sebelum memang gue ada ngasup penahan laparnya plus lagi pas lagi di jam-jam tertentunya tuh. Makanya kuncinya kita harus cerdas. Makanya gue pikir oke, gue nahan lapar aja kali ya. Tapi gimana caranya? Soalnya waktu itu intermittent fasting kan masalahnya kan buka puasanya kan besoknya di jam yang itu lagi kan? Iya. Berarti dari hasil abang ini, kenapa berarti lama itu gak makan tuh? Itu mindset abang yang kontrol semua ya? Kontrol? Jangan sampe makan lagi gitu. Plus sama yang diasur. Plus sama yang ini udah kenyang nih kan? Iya, itu. Abang nahan itu berarti sabar abang ya? Sabar. Dan hasilnya berhasil? Iya, sabar. Berhasil, turun berapa dan? Iya. Tiga bulan 40 kilo? Eh 40 kilo. Berarti betul bang itu kata-kata. Allah bersama orang yang sabar ya? Waaah! Kalau kita sabar, pasti akan tercapai ya? Iya, iya, iya. Keren banget deh. Mantap emang. Ya gue ini emang nih berani mas adornya Evolin nih. Mantap nih. Sama lockerware juga. Yoi, ngobrol-ngobrol juga nanti untuk naikin masa ototnya apa segala macemnya ya? Siap. Ada mau lo bahas gak bro? Terkait lo curhat dong di ujung ngobrolan kita ini dong mengenai bisnis lo apa segala macemnya. Iya dong, lo kan punya manajemen talent kan? Nah, masuk ke bisnis-bisnis itu adalah sebenarnya mereka pengen belajar gimana sih caranya. Mungkin siapa tau ada mau jadi talent lo. Cara masuknya apa yang dilihat atau lakukannya. Atau mereka juga lagi ngejalanin bisnis yang sama gak? Sama kayak lo. Jadi gimana? Cuannya berapa? Bagi hasilnya berapa? Kalau bagi hasil 20% bang. Lo ngambilnya? Dari endorse apapun? Iya. Oke. Jadi udah bersih talent 80% mereka. Mereka diajarin gak? Dimaintain gak? Kan takutnya katanya pernah dicuekin doang. Diikuti manajemen tapi dicuekin. Ada beberapa kayak gitu. Nah, saya sebenarnya awal saya... Buat manajemen ini bang. Dulu saya kan sendiri bang. Berkali-kali saya ditawarin manajemen. Saya ikut manajemen ini. Saya ikut manajemen ini. Saya ikut manajemen ini. Satu yang saya lihat kurang itu ya. Kebanyakan manajemen ya mereka cuma... Ngubungin ke brand aja. Kadang gak diperhatikan nih talentnya. Nah. Saya... Alasan saya buat manajemen ini. Supaya bisa membantu konten kreator-konten kreator yang... Pernah ada di posisi saya yang masih berkembang. Untuk bisa mendapatkan income. Income itu kan kalau dari konten kreator itu salah satu yang paling besar itu endorse ya bang. Untuk bisa tetap ngonten dengan... Gak perlu pusing mikirin income. Biar manajemen yang cariin. Mereka tetap ngonten. Nah dengan ini juga saya pun juga memperhatikan talent-talent gitu. Jadi saya kayak... Ada talent yang kontennya kayak gini kurang menarik. Saya jelasin nih ilmu-ilmu yang saya praktekkan. Sampai saya bisa Alhamdulillah 2,5 juta followers ini ya. Iya lu udah terbukti lu bangun konten lu sampai 2,5 juta followers kan. Alhamdulillah bang. Jadi saya sampaikan ini kayak gini supaya bisa menarik. Kontennya kayak gini, kontennya kayak gini. Udah lah saya ajarin. Udah setelah itu ya mereka tinggal ini aja. Jalanin aja. Pokoknya ilmunya udah saya berikan. Oke. Dan tujuh orang ini siapa aja yang lagi lu penting? Boleh tau gak? Ada... Apa rahasia? Rahasia. Oh gitu? Untuk saat ini rahasia lu. Soalnya ya bener, gue setuju sih. Ada confidential ya? Ada confidential ya? Khawatirnya ya kalau boleh jujur kan ini peperangan tentang di kompetisi ini kan luar biasa ya? Begitu udah jadi taunya di caplok dipindah ke manajemen lain. Iya, 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 iya. Tapi rata-rata bodybuilder? Bukan bodybuilder bang. Tapi kesehatan dan kebukaran. Berhubungan dengan olahraga. Ada yang... Oh yang ternyata bisa goyang-goyang juga ya? Bukan itu teman bang. Itu abang... Yang dadanya, gue ngomong *** mulu deh ya. Maaf, maaf, maaf. Itu bang, Deddy G itu teman... Ya, 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 ya. Abang-abang saya. Yang sama bini-nya tuh kadang konten lucu tuh orang tuh. Iya. Bukan dia tuh ya? Bukan, bukan. Saya ada yang di boxing, ada yang di panco, lari gitu-gitu bang. Oh, Randy Pangalil. Bukan. Oh, bukan. Terlalu besar, saya aja baru segini bang. Masa saya nge-handle yang besar-besar itu? Emang saya suka debak-debak aja sih. Tapi ya, kalau curhat ya bang ya, untuk bisnis talent manajemen ini buat saya berat. Kenapa? Karena saya orang yang tidak... Kalau sebenarnya saya bukan orang yang terlalu sosial gitu ya bang ya. Bukan orang yang terlalu memperhatikan, bukan orang yang terlalu sosial lah. Nah, gimana talent manajemen ini kita kan berhubungan dengan talent kan. Kita harus bisa menjaga, kalau saya kan hitam putih bang, maksudnya orang yang belak-belakan. Harus bisa menjaga kata-kata dengan supaya tidak menyakiti perasaan orang gitu. Dan saya jujur sebenarnya itu suatu yang sulit buat saya. Bukan berarti gak bisa, tapi ya dalam urusan bisnis talent manajemen ini, itulah salah satu yang berat. Tapi sebenarnya masih lanjut tapi kan? Masih ya alhamdulillah. Tapi itu sampingan hitungannya ya? Lebih banyak dari brand? Lebih banyak dari brand. Ada usaha sendiri lagi? Yang memang fokus bisnis yang ada produknya atau produk sendirilah? Saya baru mau mulai bang. Baju. Baju. Asupan penahan lapar. Nah, itu. Ayo dong, baru dong. Iya bang. Nanti gue kasihin, tenang aja. Ini kalau untuk, kalau curhat ya bang ya, bisnis ini. Alhamdulillah saya untuk pemahamannya, untuk mindsetnya, alhamdulillah ada bang. Karena saya keluarga-keluarga wira usaha juga. Keluarga wira usaha. Kakek saya bikin perusahaan di bidang, dulu ya kerja di Chevron. Terus ya, habis itu lanjutlah buat perusahaan di bidang mining and oil, oil and mining service. Di bidang servis ya, dan alhamdulillah udah buka cabang di Sumatra, Kalimantan, Jawa, di tiga pulau ini. Dan itu menurun bang. Dari saya kecil pun, saya keluarga alhamdulillah orang yang cukup ya bang ya. Cukup. Tapi, kebutuhan itu lebih besar. Sebenarnya bukan, kalau untuk kebutuhan cuma makan dan lain-lain itu aman ya bang ya. Tapi orang tua saya menyekolahkan anaknya semuanya di tempat-tempat yang paling wah di situ. Jadi, saya, kakak saya, adik saya, kita sekolah swasta. Contohnya, saya di Balikpapan, saya tinggal di Balikpapan bang. Itu ada satu SD, SMP, TK, Islam Terpadu. Yang dia, isinya itu anak-anak direktur Pertamina, anak-anak yang orang-orang kaya lah. Sefron, gila. Jembalan Sefron mah. Ya, waktu itu masih merintis usaha kakek saya di Balikpapan. Saya tinggal di dalam bengkelnya itu, dalam workshopnya itu. Di situ ada musim bubut, ada apa. Di belakang itu dikasih sekat triplek. Nah, saya sekeluarga tinggal di situ bang. Jadi, berisi gitu-gitulah. Pokoknya isinya orang-orang kerja lah. Nah, saya tapi sekolahnya di tempat yang isinya orang-orang kaya kan. Anak-anak orang kaya. Nah, itu jadi memang kebutuhan untuk pendidikan orang tua saya kasih maksimal. Bahkan sampai ngutang gitu-gitu namanya. Bahkan sampai ngutang. Supaya anaknya bisa sekolah di yang paling bagus lah. Saya masuk TN itu kan juga nggak murah. Saya kuliah di BINUS, BINUS Antara juga nggak murah. Nah, itu orang. Nah, dari kecil saya nemanin saya, kakak saya, adik saya. Pokoknya kita nemanin orang tua saya untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikan ini. Jadi, mama saya, mama dan ayah saya selesai kerja. Jualan telur asin. Saya ikut naik pickup itu bang. Jualan telur asin. Terus juga saya di sekolah mahal. Teman-teman saya, Sabtu minggunya mereka libur, jalan ke mal. Saya bantu orang tua saya. Ini jualan. Bikin mie, bikin pempek, bikin catering. Pokoknya ganti-ganti terus bang. Usaha di usahanya sebenarnya bukan. Kalau mungkin sekarang kita, kalau saya mikirnya ini saya bikin bisnis ini. Ini harus berkembang terus kan bisnis ini. Tapi waktu itu, usahanya itu supaya bisa mencukupi uang aja. Jadi, bukan usahanya berkembang, tapi usaha ganti-ganti terus. Supaya dapat uang gitu. Jadi, saya ikut, apa, mama ayah saya jualan di alun-alun gitu. Kadang pernah juga disamperin satul PP, untung nggak diusir ya. Nggak diangkut. Pernah juga saya jualan di sekolah, pempek. Apalagi saya orang-orang kaya kan, Bo. Ya, saya jualan, pempek. Ya, gitu lah bang. Jadi, kalau untuk ilmu mental bisnis, ilmu bisnis, ya saya alhamdulillah dapat dari situ. Saya bantu. Tiap malam pulang sekolah, saya bantu bikin mie pakai ada alatnya itu. Tepungnya, adonannya, terus kita, ini terus nanti jadi mie-nya. Tapi saya bantu gitu lah bang. Catering, naik motor, gitu-gitu. Itu lah bang. Jadi, alhamdulillah ada mental, bisnisnya terbentuknya justru dari di saat saya yang waktu saya kecil itu saya nggak suka. Saya mikir kan orang anak lain kok main-main saya cuma bantu-bantu gini apa-apa. Ngerti-ngerti. Tapi itu yang membentuk. Fitrah anak kecil itu kan main. Kita anak kecil itu kan lari-lari apa sial macamnya. Nongkrong sana, jajan sana, gitu kan. Itu fitrahnya anak kecil ya. Tapi begitu, yang mana waktu anak kecilnya harus dipakai buat main, buat ketawa-ketawa, ya nggak ada beban lah. Tapi ternyata harus menanggung beban orang tua yang dagang, keliling. Ini mana untuk kita juga sebenarnya. Untuk anaknya supaya bisa sekolah tinggi kan. Kayak begini nih, mentalnya bisa diasa nih. Senggol dong bos. Kuat ini mentalnya. Tarnus lagi. Bang, saya di TN bang. Di Tarnus Nusantara itu. Itu udah muncul iPhone bang. Temen-temen saya udah pake iPhone. iPhone 8 kalau nggak salah waktu itu ya. Saya Nokia. Nokia yang tombol gitu bang. Itu mentalnya secara psikologis nggak malu. Sebenarnya kalau jujur saya gimana ya. Kayak minder gitu-gitu kan. Cuman ya, ya itulah saya diajarkan orang tua saya, kakek saya. Ingat itu kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan dulu sekarang. Nokia ini cukup untuk kebutuhan. Yaudah kebutuhan dulu. Karena saya, ya itulah mengerti keadaan lah. Terus kalau disingkat ceritakan, sekarang udah punya apa aja? Alhamdulillah. Itu saya, alhamdulillahnya kalau kita bersabar ya bang. Kalau kita bersabar, alhamdulillah. Dulu saya pengen punya iPhone, pengen punya iPad, punya iPhone. Sekarang udah kecapai semua, alhamdulillah. Rumah sendiri. Montak tapi. Tapi lu sendiri? Belum ada nemenin? Belum. Berarti kurangnya satu. Itu sabar. Tinggal tuh gue sabar aja bang. Pasangan hidup. Kita ini setengah, makanya ada istilahnya half din. Menikah apa coba? Sangat satu tujuan ya, selain ibadah ya? Ibadah ya. Iya. Menyempurnakan setengah agama bro. Oh iya bang. Wey, half din. Half setengah din agama. Din ya, din. Iya kan? Dinullah. Agama Allah. Berarti kan lu, agama lu masih setengah. Ada wukti-wukti yang lagi nonton. Yang kerjaannya, kelakuan lu cuma komen kayak, Itu zarifnya ada di keranjang kuning gak? Hei! Pulang lu! Kelakuan lu, perempuan. Gue buka liat, akun-akunnya ngeliatin. Iya kan? The New Rules. Nanya. King zarif ada di keranjang kuning gak? Hei! Pulang lu! Gila nanya-nanya ada keranjang kuningnya gak? Mau-mau cekot lu, mesti. Apakah nanti ke Bajawa kan? Bajawa. Banyak The New Rules. The New Rules, iya bener. Sekarang ini gue mau ke Bajawa. Bukan nongrong ya, gue suruh pake tempat ya. Gue mau bikin workshop ya. Bro, nanti kita bahas dan meeting. Kalau teman-teman tertarik untuk kerjasama kolaborasi kita yang dimana jujurnya pasti untuk lu juga kita ngebantu teman-teman untuk menurunkan berat badan dengan dikombinasikan dengan mungkin eksersis lu yang bisa lu ajarin ke mereka gitu ya. Apa sih hariannya untuk membantu mempercepatkan. Kayak gue kan bisa 3-4 bulan ini 40 kilo turunnya. Gujinya ada di situ. Nah, kalau memang lu teman-teman rame, sepakat kolaborasi kita bareng, karena gue juga pasti butuh masukan dan lain sebagainya terkait ada asupan penahan lapar, lu komen di bawah aja deh. Kalau pada setuju, lu bilang setuju. Setuju, setuju, setuju. Setuju. Setuju ya? Saya setuju. Setuju ya? Gua juga setuju. Kalau emang rame, kita gas bareng-bareng. Kita pinggirkan ya? Akhir tahun atau mungkin gak usah lama-lama, bulan depan, atau mungkin maksimal 2 bulan lagi, kita launchingin aja. Produksi cepat bro, pabrik sendiri kok. Sial. Aman. Aman banget. Bismillah. Bismillah ya? Lu gak perlu maklon juga, udah tenang aja kita goreng. Tujuan kita sama kok, biar lu juga cepat tempat pasangan hidup. Guanya, ya tetap satu aja lah. My wife. Satu aja kalau gue. Dan tujuan ini juga bang, membantu juga yang pengen jadi kayak abang, pengen nurunin berat badan kan, yang obesitas. Banyak yang kesulitan nih bang. Ayo. Bisa dibantu. Oh iya, yang obes-obes tuh, kasihan tuh. Obesitas, pengen cepat. Obesitas itu susah banget bang turnnya. Bahkan untuk lari pun susah. Jalan bisanya. Mesti ditahan lah. Karena gue liat ada video viral yang, gue gak mau nyebut namanya lah, gue ada. Ada lagi yang paling baru bro, yang ngemilnya tuh, minstan mulu. Gak bisa ditahan. Jam sekian minta lagi. Ada video dia di teras rumahnya. Cek aja di TikTok. Rame tuh viral. Sampe 4 mangkok, 5 mangkok. Nanti begitu malem-malem, gak kuat lagi, nahan lapernya lagi, sikat lagi. Gimana? Padahal udah dicoba, mungkin intermittent fasting, tapi karena kuncinya di lapernya tuh, gak bisa ditahan, ngemil. Nanti kita bahas ya bro. Siap. Mantap. Thank you bro. Terima kasih bro. Sama-sama. Uh gila, genggaman ya sih. Kayak tangan Kak Polri. Kak Polri. Terima kasih bro. Terima kasih bro. Kalau mau ngobrol-ngobrol sama Zarif, langsung aja tuh, cek aja di TikToknya. Lu ada di IG gak sih? Ada bang. Ada juga ya? Sama ya? Zarif.dk juga. Iya sama. Zarif.dk. Semuanya ada di sana. Lu kalau mau nambah protein, buat masak otot lu, ya lu pakai produk-produknya Eveline, dan ada di keranjang kuningnya dia. Apa keranjang kuning? Ada di keranjang kuning. Mau baju olahraga juga ada. Ada apa baju olahraganya? Lockerware. Lockerware juga ada di situ? Ada juga. Wah lu harus komplitin dulu. Iya kan? Ini tadi Eveline-nya lu pakai, atau lu konsumsi baju olahraganya, baru kita ayo, kita kejar target. Oke. Insya Allah 3 bulan 40 kilo, kalau dari versi gue. Nanti kita, iya. Kalau ngikut. Kami lo praktisi. Betul. Kalau abang berhasil dari abang sendiri yang melakukan. Iya, lu mesti lihat bro. Nanti nih. 100 kilo? Yoi, ini. Lu mesti lihat. 30 bulan 40 kilo. Iya lah. Lu kalau nonton konten-konten gue dari yang sebelumnya bro. Nih, lu lihat deh. Tuh. Udah ada bro. Ini gue terangin ntar. Jangan dibocorin. Lu lihat deh buat lu sendiri. Oh iya, siap-siap. Tuh, lu lihat tuh. Tuh. Wah. Ada, ada bro. Oh iya, dulu saya lihat abang emang gendut. Iya lah. Makasih loh. Benceng banget ngomong lu. Iya, walaupun. Enteng banget lisan lu. Iya, emang gendut. Emang itu gue. Saya baru ingat dulu. Tapi saya gak nyadar ya, bang. Iya bro. Teman saya abang. Iya. Teman saya abang. Dulunya, dia dari 120 turun ke 60 kilo. Wow. Dalam waktu 6 bulan. Berarti 60 kilo 6 bulan ya abang ya. Tapi, yang dia makan, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Ah, capek bro. Kalau abang? Nasi gila, nasi goreng, tengah malam. Dimas pernah ikut saya makan kan? Proses gue diet aja. Lagi proses belum segini. Lagi, parang ikut saya gak sih yang di nasi gila, yang di, di pandut-pandut di generia. Gue habis syuting malam-malam. Itu gue makan ke situ. Enggak setiap hari, betul. Tapi, wah, seminggu dua kali. Tapi masih bisa makan enak berarti. Semalam, gue makan tiga porsi nasi, apa, saten padang sama, semalam. Tanya Farhan. Pas balik, gue beli, apa, saten padang, tiga porsi sama lontong-lontong. Gue gado. Jam dua belas malam ya, Han? Semalam, saya beli apa, Han? Ini ada Farhan, deh. Tuh. Saten padang, ya? Saten padang, gue. Makan tiga porsi sama lontong-lontong, ya. Jam sepuluh. Jam berapa kita, kemana? Sekiranya, sekiranya sepuluh, ya? Segituan lah, ya. Enak kan gue? Enak, bang, saten padang. Iya, enak lah. Ya, saya orang padang. Oh, iya, iya. Emang enak, emang enak. Enak, bro. Makan, deh. Tapi, gue, abis itu, gue apa, coba? Gue konsumsi penahan lapar, ya masih manual, kacang-kacangan. Makan, gue stand by. Kalo sadar, mungkin di mobil saya tuh selalu udah kacang-kacangan. Tapi, caranya, ya PR ya, kadang-kadang dikupas dulu apa segala macemnya. Kalau tinggal minum, bang. Gue bikin seduhan ntar. Tinggal ditaruh doang, kan? Seduh, minum, selesai. Amin, bro. Tenang aja. Maksudnya gue harus bocorin. Tenang aja, bro. Makanya gue harus salah mana malu, loh, pokoknya. Siap. Gue harus salah mana malu, loh. Siap, bang. Ini kan, tenang aja. Tenang aja, bro. Tenang aja. Kuncinya otak. Mindset lo. Sama apa yang lo asup. Brain and grain-nya. Itu kuncinya kalo dikupas. Brain and grain. Tenang aja, bro. Tuh. Ini udah gue sampe kumpulin, tuh. Tuh. Semua yang ada untuk penahan lapar, tuh. Tuh. Udah gue ada... Ini multi-grain, ya bang? Multi-grain. Multi-grain. Bagus, itu. Tuh. Ini kan, ini lo liat gak? Ini pistachio, kan? Oke. Tuh. Udah. Masa harus gue bocorin dari tadi. Kan gue kode-kodenya begitu. Iya gak, ya? Thank you banget, Ten. Kita, kita lancing ya, bareng ya. Sama-sama. Bismillah. Iya, Bismillah, bro. Bismillah. Mantap. Alright, teman-teman. Tungguin ya, gebelakan kita. Pastinya tetap dikasih solusi. Kita kasih solusi. Tungguin ya. Packet. Plan run. Sep sumya, Stop R